Ade Armando, yang ternyata akhlaknya jauh lebih mulia daripada yang tiap hari kewar-kewar revolusi akhlak Jadi ceritanya begini Assalamualaikum untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas Informasi, info kali ini datangnya dari Ade Armando yang ternyata akhlaknya jauh lebih mulia daripada yang tiap hari kewar-kewar revolusi akhlak Jadi ceritanya begini Pada hari Rabu kemarin, pada tanggal 27 Juli Ade Armando ini menjadi saksi untuk enam orang terdakwa yang mengeroyoknya Dia sebagai saksi korban Dia menceritakan kronologi kejadiannya diruntut mulai dari awal dia datang pada saat di gedung DPR demo mengenai penolakan perpanjangan pemilu dan masa jabatan presiden Kemudian demo ini terjadi pada tanggal 11 April dia bercerita menceritakan semua dan pada akhirnya Hakim ini menanyakan kalau misalkan terdakwa ini meminta maaf apakah anda akan memaafkan? kata Hakim nah si Ade Armando ini menjawab dia mengatakan bahwa kalau saat ini ada yang meminta maaf dia mungkin masih berpikir ulang tapi kemarin sehari sebelum dia bersaksi ini adalah salah satu ibu dari salah satu orang terdakwa yang bernama Al-Fikri Hidatowo menemui dia bertatap muka kemudian menyampaikan permintaan maaf secara langsung jadi ibu dari Al-Fikri ini difasilitasi oleh pengacaranya kemudian melakukan pertemuan secara virtual dengan Ade Armando melalui Zoom nah disana ia menyampaikan permohonan maafnya kepada Ade Armando dan menceritakan bahwa anaknya ini hanya ikut-ikutan nah dari sini kita bisa menemukan fakta menarik bahwa Al-Fikri ini sebenarnya gak tahu siapa itu Ade Armando jadi dia ini hanyalah anak muda yang mungkin karena jiwa mudanya melihat ada orang-orang ramai kemudian menghajar Ade Armando mengkroyok, memukul, menendang dan sebagainya dia ikut-ikutan padahal dia sebetulnya gak tahu ini ada masalah apa Ade Armando ini siapa sudah melakukan apa jadi hanya ikut-ikutan karena jiwa mudanya mungkin nah kemudian si ibu ini bercerita kepada Ade Armando bahwa dia ini hanya hidup berdua antara si Al-Fikri dengan ibunya karena bapaknya sudah meninggal Al-Fikri ini berforsi sebagai driver ojol dan dia sebagai tulang punggung yang menghidupi ibunya mungkin dari sini Ade Armando kemudian hatinya tersentuh kemudian dengan ketulusan hati dari seorang ibu yang ingin meminta maaf atas kelakuan anaknya akhirnya Ade Armando memaafkan bahkan pada saat selesai dia bersaksi Al-Fikri Hidayatullah ini mendatangi Ade Armando beserta dengan pengacaranya dan bersalaman dia meminta maaf kemudian dengan besar hati dengan ketulusannya Ade Armando memaafkan menyelami Al-Fikri Hidayatullah dan mengatakan bahwa saya percaya kamu anak baik disini kita menunjukkan disini kita bisa belajar kebesaran hati kemuliaan akhlak seorang Ade Armando memaafkan pelaku yang telah mengeroyoknya bahkan mempermalukannya dengan memelorotkan celananya ini yang mungkin bisa kita ambil pelajaran dan kita belum tentu bisa melakukan itu kita harus banyak belajar dari Bang Ade Armando saya salut jempol 4 kalau perlu untuk Bang Ade Armando padahal kalau kita lihat selama ini gerombolan mereka para pelaku pengeroyokan ini selalu mengatakan Ade Armando ini adalah penista agama kafir anak PKI antek Dajjal benci Islam dan lain sebagainya tapi orang yang dituduh sepacam itu ternyata coba kita lihat punya kelapangan hati yang begitu luas akhlaknya yang cukup mulia memaafkan orang yang telah menganiayanya tapi di sisi lain ada salah satu terdakwa yang bernama Zia Ul Haq dia ini yang katanya dulu anak pesantren kemudian ngajar ngaji dan pernah sempat kabur ke pondok pesantrennya dan dikejar polisi disana kemudian ditangkap dia dengan bangganya mengatakan bahwa perjuangan belum berakhir katakan yang hak adalah hak yang batil adalah batil dan dia meyakini bahwa orang tuanya akan bangga dengan kelakuannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ini adalah satu dari diantara sekian banyak anak muda yang otaknya sudah tercuci sudah didoktrin dengan ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama yang mengatakan senamakan Islam dari gerombolan mereka yang menghalalkan darah orang lain kemudian membenarkan kelakuan penganiayaan pentindakan kekerasan ini yang katanya demi membela agama demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus diluruskan tugas siapa? tugas kita bersama tugas kita semua bahkan saya disini juga punya tugas tugas saya melalui video yang saya buat untuk mencoba meluruskan yang sudah bengok-bengok itu kalau bisa kalau enggak ya paling enggak saya sendiri jadi menjadi lebih pintar daripada mereka kan seperti itu nah kalau berbicara masalah pengeroyokan kalau kita balik posisinya yang menjadi korban adalah dari gerombolan mereka apa yang terjadi? kok saya meyakini enggak akan mungkin mereka bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Adi Armandu yang ada mereka akan justru menghujat kemudian mengolok-olok menghina mengkafir-kafirkan mem-PKI-PKI-kan pelaku yang telah mengeroyok gerombolan mereka saya kok meyakini itu dan saya juga tidak meyakini bahwa kalau yang dikeroyok ini adalah ulama-ulama yang mereka anggap ulama dari gerombolan mereka bisa melakukan hal yang sama seperti Adi Armandu memaafkan pelaku pengeroyoknya bahkan dedengkot kadrun imam besar mereka yang tiap hari keluar-keluar revolusi akhlak saya tidak yakin dia bisa melakukan ini kita sebut inisial saja ya jangan namanya ya Rizik Sihab saya tidak yakin Rizik Sihab bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Adi Armandu padahal dia selalu keluar-keluar melakukan revolusi akhlak bahkan saat keluar dari penjara seminggu yang lalu baru keluar dari penjara dia sudah mengatakan bahwa Indonesia darurat kebohongan padahal yang bohong dia sendiri bohong tentang banyak hal bahkan kasusnya itu adalah kasus penyebaran berita bohong tentang status COVID-nya pada waktu itu nah setelah dia keluar dari penjara dia bohong lagi dia bilang dia adalah tahanan kota padahal oleh petugas lapas dibantah dia bukan tahanan kota dia hanya bebas bersyarat yang kemudian menjaminkan istrinya sebagai syarat untuk pembebasannya lalu kemudian dia satu kakinya masih ada dilapas sebetulnya tapi satu kakinya dia keluar dengan catatan kalau dia mengulangi perbuatannya atau bahkan bikin rusuh lagi dia otomatis akan di jebloskan lagi ke dalam menjara tanpa sidang tanpa melalui proses peradilan makanya selama seminggu ini kita tidak pernah mendengar berita apapun tentang rezik sihab kayaknya dia lagi diem tenang di rumah ngomong cucu kalau yang itu yang benar terjadi atau mungkin media yang gak mau memberitakan karena memang dia bukan siapa-siapa basi nah kemudian kalau kita berbicara masalah revolusi akhlak mulailah dari diri sendiri seperti seorang rezik sihab yang selalu keluar-keluar untuk mengajak revolusi akhlak mulailah dari diri anda sendiri jangan menghasut jangan mencaci maki jangan berbohong nah kalau sudah seperti itu gak perlu anda keluar-keluar mengajak orang lain untuk revolusi akhlak otomatis kacung-kacung anda pengikut anda akan mengikuti semua apa yang anda lakukan nah terakhir semoga dengan kejadian ini kejadian pengeroyokan terhadap Adi Armando sudah merupakan kejadian yang terakhir jangan ada lagi siapapun korbannya siapapun pelakunya apapun alasannya jangan ada lagi jangan sampai terjadi lagi pengeroyokan yang mengakibatkan seseorang hampir meregang nyawa seperti Adi Armando kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita untuk menuju Indonesia yang jauh lebih baik di masa depan setuju kalau setuju mari kita minum kopinya sama-sama saya rasa itu terima kasih sudah menyimak jangan lupa like komen dan subscribe salam damai untuk Indonesia selamat menikmati